Halo, selamat datang kembali di studio 6062. Minggu ini merupakan minggu pelaksanaan ujian akhir tahun atau penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas dan sebagainya itulah. Di masa pandemi seperti ini, metode yang digunakan mestilah kebanyakan adalah bersifat online. Dan salah satu platform yang paling sering digunakan adalah Google Form atau Google Quiz. Video ini saya akan memberikan dua tips untuk siswa yang biasa mengerjakan ujian dengan Google Form bagaimana cara mendapatkan kunci jawaban dari soal-soal tersebut yang diberikan oleh guru. Sekaligus, saya juga memberikan tips kepada guru supaya hal itu tidak dilakukan oleh siswa. Tapi sebelumnya saya sampaikan, sebaiknya tonton video ini sampai akhir. Jadi untuk itu, bersama saya, Budi Siswanto, langsung saja simak video tutorial berikut ini. Baik, langsung ini saya sedang membuka Google Form. Ini adalah Google Soal yang baru saja saya buat, cuman ada dua soal. Yang pertama, saya tulis nama soalnya soal 1. Kemudian di situ saya kasih kunci jawabannya di kolom A. Di kolom A ya, dan saya tulis di situ kunci jawaban. Bisa diperhatikan ada centang warna hijau di sana. Artinya itu adalah kunci jawabannya. Yang kedua, ini tampilan sebagai guru dulu ya. Yang kedua, saya letakkan kunci jawaban berada di opsi C. Nah, ini bisa dilihat di sana. Kalau kunci jawabannya itu berada di opsi C. Oke, sekarang biasa kalau guru memberikan ujian, itu pasti akan memberikan link seperti ini kan. Inilah soal yang akan kita ujikan. Karena yang tadi adalah, apa namanya, masternya tidak bisa dibuka. Yang di-share itu pasti link seperti ini. Nah, sebagai siswa, untuk mengetahui kunci jawaban ini, begini caranya. Nah, perhatikan link di atas, itu kan ada tulisan view form. Nah, kata form itu hapus dulu. Oke. Kemudian, tulis atau ganti kata form itu dengan analytics. Analytics, pakai S belakangnya. Kemudian, tekan saja enter. Boom. Maka di sini, kita langsung mendapatkan semua kunci jawabannya. Maksudnya begini, walaupun tidak secara langsung gamblang ditunjukkan kunci jawaban, tetapi dari sini kita bisa melihat kunci jawaban dari teman-teman kita. Contoh nih, soal yang pertama, tadi kan saya berikan kunci jawabannya di bagian A kan, dengan kata kunci jawaban 1. Nah, di situ, sebanyak 75%, artinya, satu kelas contohnya itu, menjawab itu semua. Jadi, kemungkinan besar itu adalah kunci jawabannya. Begitu kan? Begitu juga yang kedua. Di soal nomor 2, berwarna oranye, 75%, dan itu adalah, warna oranye lihat di sini adalah C. Berarti kemungkinan besar juga itu adalah jawabannya. Walaupun belum tentu yang menjawab itu semua, itu juga jawabannya. Begitu kan? Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua. Dari soal seperti ini, oke, di browser, kita klik kanan, kemudian pilih view page source. Oke, maka kita akan ditampilkan dengan coding yang begitu rumit. Tetapi tidak apa-apa. Langsung saja scroll ke bawah. Nah, perhatikan di sini. Ini ada A, B, C. Ini adalah berarti soal yang pertama, dan yang A, B, C ini adalah soal yang kedua. Karena saya cuma mempunyai dua soal, kan. Perhatikan di sini. Oke. Terlihat di sana, ada tulisan B, 0, C, 0, D, 0. Yang tidak nampak di situ adalah A. Berarti jawabannya adalah A. Begitu kan? Kalau tidak susah membuktikan, kita copy dulu ini, yang panjang ini, karena susah melihatnya kan, karena terlalu panjang. Copy, saya letak di notepad. Seperti ini. Oke. Saya tunjukkan seperti ini. Nah, ini kan B, 0, C, 0, D, 0. Dan di sini jelas, bahwasannya, terlihat di situ kunci jawabannya adalah yang pertama. Dan yang pertama itu berarti adalah A. Betul kan? Seperti itu. Itu dua cara bagaimana cara mendapatkan kunci jawaban di Google Form. Selanjutnya adalah tips untuk guru. Jika siswa bisa melakukan itu, sebenarnya ada solusinya supaya siswa tidak melakukan itu. Metode yang dilakukan siswa tadi, itu bukan karena Google Form lemah. Google Form mudah diakali. Atau bisa dibilang Google bodoh. Tidak. Tetapi ini adalah karena human error yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut supaya tidak terjadi? Kita lihat setting pada soal yang kita ujikan. Berhati-hati, Bapak Ibu. Beda antara Google Form untuk mengambil data dengan Google Form untuk kuis. Kalau Google Form untuk mengambil data tidak apa-apa. Diketahui jawabannya. Karena biasanya kalau untuk mengambil data itu tidak ada kunci jawaban. Itu Google Form. Dan ini adalah Google Kuis. Baik. Di bagian setting, pada Bapak Ibu ya, tadi bagian siswanya sudah selesai. Sekarang bagian guru. Untuk menghindari hal itu dilakukan oleh siswa, masuk ke menu setting. Kemudian perhatikan di sini. Ada menu C, Summary, Chat, and Text Response. Itu jangan sekali-kali diaktifkan. Matikan. Jadi centangnya harus dibuang. Oke. Centangnya harus dibuang. Dan usahakan. Siswa itu bisa mengerjakan beberapa kali. Jadi dengan satu email, kasih aja limit to one response. Jadi satu email yang login hanya bisa menggunakan satu response. Jadi tidak bisa mengulang. Kenapa? Biasanya ada siswa yang iseng begini. Dia mengerjakan. Kemudian dikerjakan secara acak-acakan. Dan nanti berikutnya dia coba mengerjakan lagi. Oh ini salah, itu betul. Kenapa? Itu karena di sini. Di bagian quiz. Perhatikan. Ada miss question. Itu bisa dilihat. Correct answer. Kemudian point value. Ini sebaiknya dibuang aja centangnya semua. Kalau point value itu tidak masalah. Karena dia cuma menunjukkan total nilainya ini 100 atau 200. Dan immediately after each submission itu sebaiknya later after manual review. Jadi untuk missed question, boleh dicentang, tapi tidak juga tidak apa-apa. Tetapi yang correct answer itu wajib untuk tidak dicentang. Sekarang saya akan buktikan. Ini saya buang semuanya. Dan di bagian general, si summary chart and text response itu saya buang centangnya. Apakah langkah yang dilakukan siswa yang pertama tadi berhasil? Saya save dulu. Kemudian ini, saya view form. Saya enter dulu ya supaya refresh. Kemudian saya ganti analytic. Sekarang tidak bisa. Karena kita tidak memberikan akses kepada siswa untuk melakukan hal tadi. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk selalu mencentang atau membuang centang si summary chart and text response. Kecuali itu adalah Google Form untuk mengambil data. Kalau untuk quiz, jangan pernah centang si summary chart. Yang berikutnya, langkah yang kedua tadi, bagaimana cara menyikapinya? Oke, saya ulangi langkahnya. Klik kanan. Kemudian view page chart. Oke, saya kembali. Ini adalah kunci jawaban yang bisa dilihat tadi. Saya lihat di notepadnya saja supaya lebih besar. Saya copy lagi. Tadi bisa dijawab. Jawab. Pada soal nomor pertama, itu jawabannya adalah kunci jawaban satu. Ya, betul. Memang, jawabannya adalah kunci jawaban satu. Karena apa? Karena kebetulan soal pertama itu memang jawabannya itu. Kunci jawabannya itu. Dan berada pada opsi A. Seandainya, kunci jawaban pada nomor satu itu tidak berada di opsi A. Di sini juga akan tetap muncul kunci jawaban. Jadi, ini tidak bisa dipercaya. Yang kedua ini, jangan khawatir, tidak bisa dipercaya. Itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan yang kedua. Sekarang, pada soal kedua, kenapa muncul semua di sini? A, B, C, D. Lalu untuk menentukan kunci jawabannya, kalau memang ini bisa dibuat mencari kunci jawaban, maka siswa pun tidak akan bisa melakukannya. Karena di situ semuanya adalah tidak ada jawabannya. Walaupun saya tegaskan soal yang pertama tadi adalah berada pada opsi C kunci jawabannya. Tetapi di sini muncul semua A, B, C, D. Dan yang di sini, yang nomor pertama tadi, memang akan selalu berada pada opsi A. Seakan-akan dia menjadi kunci jawaban, tapi sebenarnya tidak. Jadi, abaikan saja untuk langkah yang kedua. Guru-guru tidak perlu khawatir. Dan siswa tidak akan bisa melakukan ini. Karena ini tidak valid atau fail. Jadi, pesan dari tutorial ini adalah Anak-anak, kalau mau pintar memang harus belajar. Ya, gitu saja. Jadi, bukan mencari sesuatu yang instan. Cari kunci jawaban yang cepat bagaimana cara menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Kalau mau pintar, belajar. Dan kepada bapak ibu guru, mudah-mudahan tidak salah setting lagi setelah mengetahui video tutorial ini. Jadi, ada pembeda antara setting yang digunakan untuk Google Form dengan Google Quiz. Baik, itu saja tutorial saya hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat dan pencerahan kepada siswa maupun guru. Selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton dan memberikan dukungan channel ini. Jangan lupa berikan like, komen, dan share jika perlu. Dan bagi Anda yang belum subscribe, tekan tombol subscribe beserta locengnya sekalian. Nanti kalau saya update video-video terbaru, Anda dapat mendapatkan notifikasi. Dan saya akhiri, sampai jumpa lagi. Bye-bye.